Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan terima kasih atas kesempatannya di sela-sela kesibukan waktu Pak Direktur dan jajaran. Masih bisa menerima kami dari KPID Bali yang berkoordinasi berkaitan dengan Hari Raya Jepi. Yang pertama saya Agus Asapes, laku ketua KPID Bali. Kemudian dinampingi oleh komisioner lain, bidang kelembagaan Pak Widjandut Pagisan. Kemudian juga bidang sisiharan, ada Pak Gosogi dan juga ada staff yang monitoring juga ikut di dalamnya. Simple saja Pak Direktur. Jadi hari ini kami ingin menyampaikan tentang perkaitan dengan Hari Raya Jepi nanti tanggal 3 Maret 2022. Dan ini kami sudah bawakan surat dari Forum Perhukungan Umat Beragama Provinsi Bali tahun 2022. Yang tentu kaitannya dengan Kominfo itu adalah berkaitan dengan penghentian siaran TV dan radio, serta internet, dan bahkan penghentian operasi drone yang ada di Bali. Nah itu kebetulan sudah disepakati oleh Forum Perhukungan Umat Beragama, kemudian ditatangani juga oleh Orkom Pindah Bali, ada Pak Gubernur, kemudian ada Pak Polda, dan Danrem. Nah surat ini kami sampaikan untuk mohon bantuan kepada Kominfo, untuk menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, khususnya yang di Bali, berkaitan dengan SSJ dan juga dengan data seluler yang operator-operator dimaksud, itu menentikan sementara operasionalnya dari tanggal 3 jam 6 pagi sampai jam 6 pagi tanggal 4 Maret berikutnya. Nah, poinnya itu saja Pak Direktur yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan pertemuan kali ini dengan Zoom ini tidak mengurangi arti untuk penyampaian aspirasi dari masyarakat Bali, walaupun ini sudah mungkin setiap tahun, tapi kita tetap harus melakukan koordinasi dan suam, mengingatkan kembali kepada teman-teman di TV. Demikian Pak Direktur, terima kasih. Mohon arahan, narahannya. Baik Pak Ketua, terima kasih atas kehadirannya dan undangannya, Pak Ketua yang saya hormati dan para anggota yang jauh-jauh dari Bali ke Jaharta, mohon maaf karena di Komimpo betul-betul kantornya lagi ditutup sebagian besar, karena lebih dari 160, mungkin nambah lagi, itu minggu lalu 160 pegawai yang positif. Sehingga kebijakan Pak Menteri itu kantor ditutup sebagian hanya Menteri dan Eselon 1, para pimpinan Eselon 1 yang ada di kantor. Itu juga dengan perlakuan protokol kesehatan yang super ketat. Setiap hari kita yang hadir ke Komimpo harus diantigen dan benar-benar diperketat. Mudah-mudahan situasi ini bisa terkendali, dan dari 160 lebih itu juga alhamdulillah teman-teman, Omikron ini ternyata cepat nyebarnya dan cepat tumbuhnya juga. Mereka seminggu isoman rata-rata sudah pada sembuh lagi, kecuali yang punya penyakit hormobit ya, pembawaan yang berat-berat. Kemudian yang terkait dengan hari raya nyepi, kami juga terima kasih sudah mengingatkan kembali. Nah, memang tiap tahun biasanya kalau sebelum COVID-19, dari DPRD-nya, dari Pemda, dari KPID, biasanya ketemu dengan kita semua di Komimpo, tapi mungkin karena suasana COVID-19 diwakili oleh Pak Ketua. Nah, ini memang rutin Pak Ketua mengenai penghasilan siaran radio dan TV. Nah, nanti juga mengenai internet, kami juga akan kolaborasi karena bukan di tempat saya, nanti akan koordinasi dengan teman-teman di Direkturat Telekomunikasi. Karena tuh voksinya di sana, nanti kita akan kolaborasi. Nah, yang kami perlukan adalah nanti seperti yang Pak Ketua, dan nanti ada surat dari Pemda atau DPRD ke Komimpo mengenai hari nyepi ini. Karena surat itu diperlukan untuk kami untuk disampaikan ke semua, baik itu operator telekomunikasi maupun operator yang penyiaran. Kalau drop suratnya, kita udah siap Pak Ketua, tinggal referensi suratnya aja. Nah, kalau misalkan Pak Ketua, kita sekarang memang untuk surat-surat juga biasanya lebih mudah disampaikan melalui email atau dalam bentuk digital. karena kita memudahkan teman-teman, jadi surat-surat sekarang ke Komipor rata-rata lewat email sehingga tidak perlu hadir ke kantor. Nah, nanti mohon juga dibantu Pak Ketua, kalau bisa suratnya di... ...di PDF, langsung di WA. Kami juga nggak ada masalah, itu lebih simple. Biasanya kita kalau lewat WA bisa langsung disampaikan ke direkturnya masing-masing yang terkait. Sehingga nanti suratnya apakah dari Pak Dirjen, biar suksansinya ada penyiaran dan telekomunikasi bisa satu, atau nanti kita lihat lagi surat-surat sebelumnya petah masing-masing atau satu kesatuan. Insya Allah mengenai nyepi dari industri juga sudah mafum dan biasanya mereka akan ikut aturan yang ditetapkan di Pemda Bali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kami dukung. Di sini juga ada Bamesa atau Mbak Reni. Mungkin Mbak Reni silahkan, mungkin ada tambahan nggak. Biasanya sebelumnya kita bikin suratnya satu atau dua. Telekomunikasi dan penyiaran itu biasanya dipisah atau satu. Yang nanda tangan Pak Dirjen atau siapa. Silahkan Mbak Reni mungkin ada tambahan sama Mbak Mesa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kameranya. Selamat pagi Pak Bapak, Ibu sekalian. Untuk edaran hari nyepi Pak Giri, Biasanya kita hanya memakai satu surat saja Pak untuk radio TV. Jadi tidak terpisah. Karena kalau kita pisahkan, itu nanti membingungkan ya. Kadang kan satu TV itu juga punya radio. Jadi kita memang biasanya satu edaran saja. Dari dulu, satu edaran. Kemudian memang kita sampaikan biasanya tiga sampai empat hari sebelum adanya hari nyepi. Jadi kita sesuai yang lama dulu aja. Mbak Egi boleh bantu dilanjutkan dulu. Saya lagi bicara di lapat sebelah. Silahkan Mbak Egi. Baik, jadi ini Pak karena kita lazimnya seperti tahun-tahun sebelumnya dan lancar ya. Jadi kita harapkan tidak ada perubahan redaksi juga untuk surat edaran yang sudah kita sampaikan. Mungkin untuk bisa lebih efektif. Karena itu hari nyepi kalau tidak salah di awal minggu ya. Jadi kalau bisa, ya di Kamis ya Pak ya. Tanggal 3 Maret ya. Ya itu Kamis ya Pak ya harinya ya. Itu kalau bisa kita sampaikan edarannya di hari Senin. Kenapa? Ini psikologi dari media sosial ya. Karena kita di Kominfo itu biasanya kita punya waktu-waktu tertentu untuk agar surat itu efektif. Tersampaikan ke masyarakat. Biasanya kalau kita sudah ada suratnya di hari Kamis atau Jumat minggu ini. Kalau kita sampaikan di Jumat atau Sabtu. Itu biasanya nanti malah mis. Jadi lebih baik iklan kami Pak kalau nanti suratnya sudah ada. Nanti kita sirkulasikan di Senin pagi atau sebenarnya lebih efektif Senin siang ya. Senin siang karena itu Hamin 3 ya. Jadi tidak terlalu lama dan tidak terlalu mendadak. Dan juga lembaga penyiaran di Bali maupun yang ada di Jakarta, Indukes SJ. Itu biasanya juga sudah antisipasi. Jadi hanya reminder saja mereka sudah dari lama tahu ya kalau hari nyempi tidak boleh bersiaran lagi. Itu saja Pak Giri tambahin dari kami. Dan nanti tolong ya Bapak-Bapak KP India juga diinfokan ke kami. Jika ada radio. Karena kebetulan saya disubit radio. Jika ada radio atau LPK yang nekat bersiaran. Nanti tolong kami diinfokan. Biar kami bisa infokan ke Balmon juga untuk tertipkan. Karena memang Balmon aktif monitoring. Tapi kadang kan wilayah layanan ini kan satu Bali. Ini kan tidak mungkin tercover di satu waktu. Jadi kita mohon juga agar dibantu. Ini juga mencakup RRI juga ya Pak ya? RRI tidak boleh juga ya? Iya, betul-betul. Oke. Kemenapa? Karena banyak juga owner radio atau TV itu bukan orang Bali dan tidak beragama Hindu. Jadi kadang kepekaannya itu harus kita ingatkan juga gitu. Jangan sampai melupakan toleransi antarumat beragama. Itu saja. Terima kasih Pak Giri dan Bapak Ibu sekalian. Mbak Reni, kalau ini yang telekomunikasi dulu suratnya terpisah ya Mbak Reni. Untuk internet. Untuk internet terpisah Pak. Kalau untuk radio TV tidak. Oke. Karena ini Pak dulu suratnya kan bisa juga ya ke kita ya. zaman dulu ya. Jadi ada juga sempat suratnya gabung. Tapi waktu itu kalau nggak salah sudah terbit surat duluan gitu. Jadi kalau mau digabung pun nggak apa-apa sih Pak dengan telekomunikasi. Tapi yang tanda tangan nanti Pak Jiria atau Pak Menteri aja ya. Oke. Nanti kita koordinasi dengan detail ya Mbak Reni. Mbak Mesa ada tambahan nggak Mbak Mesa? Ya baik. Mohon izin Pak. Selamat pagi Pak Giri dan Bapak-Bapak dari KPID Bali. Salam. Saya cuman menambahkan sedikit aja Pak. Jadi memang surat itu draft itu sudah kita siapkan Pak. Terkait apakah itu digabung atau tidak. Tahun-tahun sebelumnya memang dipisah. Cuman tahun lalu itu sempat ada wacana mau digabungkan. Saya koordinasikan ke Direkturat Telekomunikasi. Tapi ternyata mereka sudah buat Pak. Jadi akhirnya kita kembali kirimkan terpisah di tahun lalu. Nah untuk tahun ini saya coba koordinasi ke Direkturat Telekomunikasi. Apakah akan digabungkan atau masing-masing seperti tahun lalu. Mungkin itu aja bahannya Pak. Kami menunggu surat referensi ya Pak. Karena biasanya di surat yang akan kita sampaikan ke lembaga penyiaran itu. Kita sebutkan rujukannya Pak berdasarkan surat dari Gubernur atau surat Himbawan Forum Umat Beragama Bali. Nomor sekian. Bersama ini kami sampaikan. Untuk misalnya tidak bersiaran pada tanggal Kamis 3 Maret jam 6 waktu Indonesia Tengah sampai Jumat tanggal 4 ya Pak ya. 4 jam 6 WIB. Seperti itu Pak kami tunggu suratnya seperti yang tadi di saat pagi juga. Terima kasih Pak. Makasih Mbak Mesa. Jadi Pak Ketua itu aja singkatnya insya Allah nanti kita akan dukung. Kami nunggu referensi suratnya kalau bisa di PDF kemudian di WA-kan aja. Atau di email juga nggak ada masalah. Untuk memudahkan komunikasi dan lebih cepat Pak Ketua. Mungkin itu aja dari kami Pak Ketua. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Direktur dan kajaran. Luar biasa jadi kami sudah memahami. Karena mohon maaf kami memang baru jadi KPID teman-teman ini baru 4 bulan. Jadi sehingga perlu banyak berkonsultasi berkaitan dengan hal ini. Nah yang pertama mungkin pertanyaan kami kalau surat itu nanti kami alamatkan kepada Bapak Menteri atau Kementerian. Mohon itu dibantu Pak. Kalau bisa ke Pak Menteri aja Pak Ketua. Nanti ditembuskan ke Dirjen PPI. Nah itu aja cukup. Oke siap. Nah yang kedua Bapak berkaitan dengan tadi keinginan kami sebetulnya sudah dengan PPRD dan kalau apa namanya kominpo. Beliau kami waktu kirimin surat bersama-sama ke Jakarta. Memang tadi soal ada kenalah, ada ketua kami di Komisi 1 DPR sedang sakit dan tidak ada yang bisa dikaitan, ada yang bintek. Kemudian yang kedua kominpo, kebetulan baru datang dari hari penyiaran katanya di kendari sehingga nanti kami diutus untuk berangkat ke sini sendiri. Nah kalau berkaitan dengan surat, kami sudah memiliki surat yang seruan kurum perhukuran luar peragama ini yang sudah ditanggap tangani oleh Ketuanya Provinsi Bali, disitu ada mengetahui adalah juga dari Korkom Pindah, Dapak Gubernur sebagainya, apakah itu tidak cukup untuk melampiri nanti untuk kami menyampaikan surat. Mohon arahannya Pak. Sebenarnya enggak ada masalah nih Pak Ketua. Nanti dilampirkan ada ya surat Gubernur untuk referensi kita. Ini di slide layar kami ada contoh diseruan forum perhukuran luar peragama yang sudah ditanggap tangani oleh. Jadi kalau bisa kementeri malah lebih bagus Pak Ketua dari Kemdara ke Pak Menteri atau sehingga nanti lebih tinggal di WAJ, nanti kita sampekan juga suratnya biar kita lebih mudah. Kalau begitu kami segera akan koordinasikan Pak surat, kami akan segera kirim. Nanti mohon kepada siapa kami memberkontaknya, kontak personnya biar lebih mudah. Mungkin itu saja Pak Elektor. Iya, ke saya juga enggak apa-apa, ke Bamesa mungkin juga enggak masalah. Iya, nanti kami mau. Jadi share aja suratnya nanti. Terima kasih.